Beras ketang dicuci bersih, kemudian direndam selama 2 atau 3 jam Kemudian ditiriskan Setelah itu, dicampur dengan kelapa muda yang sudah diparut Ditambah garam Itu satu sendok teri Ini cukup long Ini itu Ini bungos dibungkos dengan daun kelapa muda atau jenur ini kemudian diikat dengan bambu-bambu yang sudah dirajang kecil-kecil dan halus setelah jadi dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih direbus selama tiga jam setelah matang diangkat kemudian ditiriskan dengan cara dicendelkan biar air tuntas nah langkah selanjutnya dimasukkan ke dalam air yang mendidih itu nih ya sampai sampai tanggalan betul ya ya direbus sekitar 1-2 jam Pak ya ya teman-teman ini hasil jadinya seperti ini ya oke lebutnya sudah jadi tinggal ditus saja ya 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 ya